Intro Salam damai sahabat wasa rohani katolik yang terkasih Apa kabar anda? Semoga anda semua dalam keadaan sehat, semangat, penuh dengan sukacita Naik turun harga saham, pusing tujuh keliling dibuatnya Janji Allah kepada Abraham, berlaku bagi semua keturunannya Senang sekali saya Katerina Utami dapat menjumpai anda dalam acara Oasa Rohani Katolik edisi hari ini, hari biasa, pekan biasa ke-28 Bersama saya telah hadir narasumber Oasa Rohani Katolik Romo Guido Krishna Hidayat S.Y. Romo Guido, salam jumpa Romo, apa kabar? Baik-baik, sahabat Oasa Rohani Katolik yang terkasih Selamat berjumpa kembali dengan saya di sini dan Mbak Utami Ya, terima kasih Romo atas kehadirannya dalam mengisi acara Oasa Rohani Katolik Baiklah, sahabat Oasa Rohani Katolik yang terkasih Kita akan awali acara hari ini dengan doa, silakan Romo Sahabat Oasa Rohani Katolik yang terkasih Mayalah kita buka pertemuan ini dengan doa Dana Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Allah Bapak yang di surga, kami bersyukur atas iman yang kau berikan kepada kami Iman itu yang memuatkan kami, iman itu yang membuat kami menjadi lebih menjadi manusia Kami mohon berkatmu agar kami bisa mengembangkan iman kami Sesuai dengan apa yang kau harapkan Dan membawa hidup kami kepada apa yang kau kendaki Ini semua kami haturkan kepadamu Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami Amin Amin Daman-daman Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Amin Bacaan pertama dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Roma Saudara-saudara, bukan karena hukum Taurat, Abraham dan keturunannya diberi janji bahwa mereka akan memiliki dunia Melainkan karena kebenaran atas dasar iman Kebenaran yang berdasarkan iman itu merupakan kasih karunia belaka Maka janji kepada Abraham itu berlaku bagi semua keturunannya Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat Melainkan juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham Sebab dihadapan Allah, Abraham adalah Bapak kita semua Seperti ada tertulis Engkau telah kutetapkan menjadi Bapak banyak bangsa Kepada Allah itulah Abraham percaya Yaitu Allah yang menghidupkan orang mati Dan yang dengan sabdanya menciptakan yang tidak ada menjadi ada Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap Abraham toh berharap dan percaya Bahwa ia akan menjadi Bapak banyak bangsa Sebab Allah telah bersabda kepadanya Begitu banyaklah nanti keturunanmu Demikianlah sabda Tuhan Syukur pada Allah Marilah kita tanggapi dengan masmur tanggapan referen Selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya Selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya Hai anak cucu Abraham, hambanya Hai anak-anak Yaakub, pilihannya Dialah Tuhan Allah kita Ketetapannya berlaku di seluruh bumi Selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya Selama-lamanya ia ingat akan perjanjiannya Akan firman yang diperintahkannya kepada seribu angkatan Akan perjanjian yang diikatnya dengan Abraham Dan akan sumpahnya kepada Isa Selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya Sebab Tuhan ingat akan firmannya yang kudus Yang disampaikannya kepada Abraham, hambanya Ia menuntun umatnya keluar dengan kegirangan Dan orang-orang pilihannya dengan sorak-sorai Selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya Sahabat kuasa rohani katolik yang terkasih Kita akan masuk dalam bacaan Injil Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita Alleluya Alleluya Roto benaran akan memberi kesaksian tentang aku Dan kalian pun harus memberi kesaksian Sabda Tuhan Alleluya Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas Dimulyakanlah Tuhan Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya Barang siapa mengakui aku di depan manusia Akan diakui pula oleh anak manusia di depan para malaikat Allah Setiap orang yang mengatakan sesuatu yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia Ia akan diampuni Tetapi barang siapa menghujat roh kudus tidak akan diampuni Apabila kalian dihadapkan kepada majelis atau pemerintah atau penguasa Janganlah kalian khawatir Bagaimana dan apa yang harus kalian katakan untuk membela dirimu Sebab pada saat itulah roh kudus Akan mengajarkan kepadamu Apa yang harus kalian katakan Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Sahabat wasserohani katolik yang terkasih Setelah kita mendengarkan bacaan liturgi Pada hari ini kita akan masuk dalam sesi permenungan Sesi yang pertama Romo Guido Dalam sesi pertama ini Romo Dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma Nah bagaimana surat itu dibuat nih Romo Baik Surat Paulus kepada jemaat di Roma Ini satu-satunya surat Sejauh saya tahu Itu yang dibuat oleh Paulus Sebelum Paulus datang ke Roma Biasanya Paulus itu datang ke tempat-tempat ibadah Dulu tempat-tempat daerah dulu Baru dia mengirim surat setelah itu Tapi ini dikirimkan sebelum Paulus datang ke sana Dan Paulus ingin mengunjungi jemaat di Roma Dan dia mengatakan ingin memberikan suatu Semacam sumbangan rohani Kepada umat di Roma Itu yang kurang lebih latar belakangnya Maka suratnya lebih mengatakan banyak Untuk menguatkan mereka Ya Romo Apa sih yang ingin disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma Dalam suratnya ini Romo Baik Memang pada saat itu Ada konflik antara jemaat Yahudi dan non-Yahudi Jemaat Kristen ya Dan banyak masalah-masalah di sana Lalu salah satunya yang diungkapkan dalam surat disini Bahwa ada siapa sih yang akan menerima janji Tuhan Apakah keturunan Abraham Ataukah orang yang bukan keturunan Abraham juga bisa menerima janji Allah itu Nah disini dalam surat ini Paulus menegaskan bahwa janji Allah itu berlaku bagi semua keturunan Tapi juga bagi mereka Yang hidup dari iman yang diimani oleh Abraham Jadi tidak hanya orang-orang Yahudi saja Atau orang-orang keturunan Abraham Tapi orang yang mengimani Lalu ini akan mencakup seluruh dunia Maka ditekankan bahwa ini adalah Orang yang mengimani iman Abraham Ya Romo Jadi iman Abraham Iman Abraham itu seperti apa Romo? Baik Kalau kita melihat sejarahnya Abraham itu punya bapak namanya Terah Dan apa namanya Dia itu saat itu kan orang-orang kan masih belum punya Tuhan Lalu Abraham dipanggil oleh Allah Lalu disuruh pergi meninggalkan semuanya Lalu disinilah yang mau dikatakan bahwa Abraham berani meninggalkan semuanya Dan mengikuti panggilan Allah Iman akan Allah bukan pertama-tama Yang Abraham akan Dia sudah enak sih hidup di tanah itu Tetapi karena panggilan Allah Karena dia punya iman yang kuat pada Allah Maka dia ikut panggilan itu Dan kita bisa mendengar Kita bisa melihat kisah Bagaimana Abraham diuji imannya dan sebagainya Dan sangat kuat Maka dikatakan Abraham adalah bapak orang beriman Karena sangat percaya Dan sangat taat kepada Allah Jadi kita ini di jaman modern juga Bisa memiliki iman seperti bapak Abraham ya Romo Benar Kita harus memiliki semacam itu bahkan ya Jadi pertama-tama ya memang kita punya akal Kita punya hati Tapi tentu kita tidak boleh meninggalkan Allah sebenarnya mau berkata apa Meminta apa dalam keadaan-keadaan Kejadian-kejadian yang kita alami sehari-hari Bukan pertama-tama Untuk melakukan apa yang kita inginkan saja Tapi kita juga memikirkan Kita juga melakukan Wajib melakukan apa sebenarnya yang Allah harapkan Agar kita lakukan pada orang-orang di sekitar kita Pada kehidupan kita Pada pekerjaan kita Dan sebagainya Romo, contoh sederhananya seperti apa tuh Romo? Baik Kadang-kadang kalau kita Misalnya contoh yang mengenai perbuatan ini ya Kita itu mau melakukan sesuatu Tapi kadang-kadang ini keinginan saya sendiri Misalnya saya mau pergi Diminta untuk misalnya disini memberi renungan Mengenai wasa rohani katolik Lalu saya, wah ini berat gini Dan kalau kita hanya minginkan diri kita sendiri Maka rahmat Allah gak akan sampai kemana-mana Maka kita harus mau Sebenarnya Tuhan itu mau berkata apa tuh Pada sendiri saya dalam hal ini Maka itu yang kita lakukan Bukan pertama-tama melihat keinginan Atau yang saya maui Tapi lebih untuk berbuat apa yang diiman Yang kita imani Yang Allah kendaki Tapi tentu saja kita melakukan itu Dengan maksud tujuan yang murni Kadang-kadang Kadang-kadang kalau kita memberi sumbangan itu Kita lihat Maksudnya baik Tapi menjadi sesuatu yang tidak baik Karena kita pamer Kita memamerkan sesuatu Bahwa saya memberi sumbangan ini, sumbangan itu Inilah yang sebenarnya merusak iman kita Ya rohmu Jadi disini kita belajar dari Bapak Abraham Walaupun keinginan kita itu Bukan seperti yang Allah inginkan Tapi kita itu melakukan apa yang diinginkan Allah Walaupun dengan segala sesuatu yang Dalam kata-kata kutip adalah susahnya Benar Jadi Abraham mencontohkan itu Dalam kehidupan Abraham Dia itu juga susah untuk menghadapi Masa depan yang gak jelas Karena dia meninggalkan tanahnya Kemudian dia mengembara Dan tidak jelas akan kemana Tapi dia percaya itu Dan disini dia menyerahkan itu semuanya Kepada Tuhan Kalau kita lihat lagi Ya kalau kita lihat ada peristiwa Abraham Mengorbankan anaknya kan ya Ya rohmu Lalu ketika dia mengorbankan isap itu Dia Apa yang dimaui Tuhan Apa yang dimaui Allah Ini kan anak saya Tapi Abraham benar-benar Percaya pada Allah Mengimani itu Jadi total taat Pada apa yang menjadikan Anda Allah Sulit memang Berat memang Kadang-kadang butuh Suatu pengorbanan Nah tapi itu dilakukan Abraham Dan tentu Allah akan berikan rahmatnya Kepada Abraham mengenai hal ini Dan akhirnya gak jadi Si Isa dikorbankan Dan ada domba Yang dikorbankan Dan disini nampak sekali Abraham diuji imannya Ya rohmu Rohmu Disini juga dikatakan dalam ayat ini Rohmu Sebab sekalipun tidak ada dasar Untuk berharap Abraham Toh berharap dan percaya Nah ini Ini mau Diinginkan kepada kita Bahwa kita itu Harus percaya dengan apa yang diinginkan oleh Allah ya rohmu Benar Ehm Kadang-kadang kita Hilang harapan ya Sepertinya kecil sekali harapan untuk Entah lulus ujian Entah apapun hidupnya Untuk mendapatkan pekerjaan Itu kita kadang-kadang Gak punya Apa harapan itu Tapi kita diharapkan Kita diharapkan Tetap setia Tetap bersyukur Dengan apa yang kita punya Dengan apa yang kita usahakan Jangan sampai Itu harapan itu Iman itu Lenyap Abraham sendiri juga demikian Dia gak Gak pasti mau kemana Dan Bahkan Apa namanya Tujuannya gak jelas Kemudian Apa namanya Banyak tantangan Tapi Dia tetap melalui itu Tetap melakukan itu Misalnya Ketika Sarah itu Sulit mendapatkan anak Keturunan Ya keturunan Lalu Ya Si Abraham Tetap Untuk apa namanya Kesana Percaya ya Romo Dan akhirnya mereka mendapatkan Buah hati mereka ya Romo Ya Romo Ini juga Ada yang menarik nih Bagi saya Romo Kebenaran yang berdasarkan iman itu Merupakan kasih karunia belaka Apa yang dimaksud ini Romo? Kebenaran Yang dihasilkan Itu sebenarnya Semuanya sebenarnya adalah Kasih Allah Kepada kita Jadi Kita bisa berusaha Semaksimal mungkin Tapi Kalau Allah tidak mengendaki Tidak akan terjadi Dan disinilah kita Di uji Kadang-kadang kita sudah berusaha maksimal Tapi sering gagal Dan kita Imannya di uji Apakah tetap mau berusaha Apakah tetap mau Bersama Allah Dalam hal itu Atau tidak Itu yang Apa yang Yang di Apa katakan Tetap berharap Dan tetap beriman Pada Tuhan Meskipun Keadaan yang semacam ini Sebenarnya Iman Abraham ini Yang kalau kita lihat Sangat Apa namanya Sulit kita lakukan Tetapi Tentu Kalau kita Mengarapinya Dengan sungguh-sungguh Kemudian Berharap dengan Sungguh-sungguh Pada Allah Allah Tentu tidak akan Meninggalkan kita Pasti ada Jalan yang diberikan Allah Semuanya itu Baik di mata Allah Pada saatnya Itu yang Terima kasih Terima kasih Baiklah Sahabat wasserohani Katolik yang terkasih Dalam sesi pertama ini Kita sudah banyak Belajar Dari Bapak Abraham Untuk memiliki iman Seperti Bapak Abraham Kita akan lanjutkan nanti Di sesi yang kedua Tetaplah di tempat Anda Salam jumpa Sahabat wasserohani Katolik yang terkasih Terima kasih Anda Masih bersama dengan kami Wasserohani Katolik Sesi yang kedua Masih bersama dengan Roma Guido Krishna Hidayat Ese Dan Saya Katerina Utami Bagi Anda yang ingin Mengirimkan saran Atau Anda ingin Sharing iman Anda dapat langsung Menghubungi Alamat email kami Orkkaj2021 At gmail.com Atau langsung Ke nomor telepon kami 0881-0251-33438 Sekarang kita lanjutkan Permenungan kita Di sesi yang kedua ini Ya Romo Romo bisa mengulang sedikit Romo Tadi Permenungan Romo Di sesi yang pertama Baik Tadi kita bicara Mengenai iman Abraham Yang sangat kuat Dan bagaimana Iman ini Itu juga Menjadi contoh kita Untuk berbuat Untuk bertindak Dalam hidup kita Sehari-hari Sahabat Serohani Katolik Yang terkasih Iman Abraham Menguatkan kita Menjadi Bapak Abraham Menjadi contoh kita Menjadi orang Bapak Yang punya Iman yang kuat Dan kita Diharapkan Mencontoh itu Menjadi Orang yang Beriman pada Allah Ya Terima kasih Romo Romo Dalam bacaan Injil hari ini Romo Ini Ada kata-kata yang menarik Yang Yesus bersabda Kepada murid-muridnya Romo Dikatakan bahwa Disana Barang siapa Mengakui aku Di depan manusia Akan diakui pula Oleh anak manusia Di depan Para malaikat Allah Maksudnya apa nih Romo Barang siapa Mengakui aku Seperti apa yang mengakui aku Baik Kita itu Di baptis Sahabat Bapak Allah putra Dan Allah roh kudus Kita percaya itu Dan kita mengakui Bahwa Allah Tentu gak mau kudus Itu kan kita Mengakui Waktu kita Di baptis Dan Kita mengungkapkan itu Dalam janji baptis Setiap kali Apa Pascah Barunya janji baptis Yang kita mengakui itu Tapi kan ini Dalam konteks Dalam lingkup Katolik Dalam lingkup Yang menjadi pertanyaan Adalah Beranikah kita mengakui Di depan manusia lain Di depan umum Kita mengakui bahwa Memang saya yang punya iman Kepada Allah Tentu gak mau kudus Nah Salah satu contoh Mbak Utami Kalau kita Misalnya Misalnya Kita pergi Mau makan Di warung makan Kadang-kadang Kita Ada doa makan Tapi ketika banyak orang Kita takut Membuat tanda salib Krogi Krogi Semacam itu Jangan-jangan Nanti orang melihat Jangan-jangan Nanti Ini Banyak Ini kan bentuk Suatu Tidak mau mengakui Pengakuannya Gak kuat Gitu ya Maka Kalau terjadi semacam ini Pertanyaan itu Berikutnya adalah Apakah itu Nanti juga Anak manusia Juga tidak akan Kuat mengakui Di depan Para malaikatnya Mengenai bahwa kita Adalah pengikut Yesus Jadi Semacam ini Jadi Kita diajak Untuk berani Mengakui Contoh berani Mengakui ini Misalnya Abraham Mencontohkan itu Jadi Dia mengatakan Pada orang-orang Yang dikunjunginya Bahwa dia punya Allah Bahkan Kepada bapaknya Terah Dia mengatakan Allah Memanggil saya Untuk pergi Itu Tidak hanya Diucapkan Tidak hanya Sekedar Vokal Tapi juga Melalui tindakan Itu bentuk Pengakuan Yang diharapkan Jadi kita Melakukan Itu Tidak hanya Ngomong saja Tapi kita Berbuat Pengakuan itu Dan disinilah Yang diharapkan Artinya Pengakuan Yang benar-benar Konkret Dalam hidup Nyata Bukan Sekedar Ketika di gereja Saya Terus Mengutarkan Seadat yang singkat Yang panjang Itu Hanya disana Tapi kita Berani Tidak berani Mengungkapkan itu Di depan Orang lain Begitu Mbak Ketika kita Berada di Masyarakat Ketika kita Berada di Keramaian Kita Gak usah Malu-malu Ketika membuat Anda salib Waktu makan Benar Saya Pernah Hidup Di kalang Pernah Kuliah Di suatu tempat Yang universitasnya Yang mayoritas Orang muslim Tapi mereka Mengetahui bahwa Saya seorang imam Saya seorang romo Dan Mereka Menghargai kok Malah Kalau saya Berbuat sesuatu Yang Mengungkapkan bahwa Saya punya iman ini Jadi Kadang-kadang Kekhawatiran itu Membuat Terlalu besar Sehingga Imajinasi kita Berlebihan Dan kita Tidak berani Mengungkapkan Atau bertindak Untuk mengakui Iman kita Begitu Iya Romo Dan disini Juga ada Dikatakan bahwa Tetapi Barang siapa Menyangkal aku Di depan manusia Maksudnya Menyangkal ini Menyangkal artinya Kan Saya Kalau kita Punya iman Akan Yusuf Kadang-kadang kita Bukan Seperti Kita bayangkan Seperti Petrus Petrus itu Apa namanya Dia pernah Menyangkal Yesus Ayam berkokok itu Ya Dia pernah menyangkal Dia pernah Maka Ini Tapi Apa namanya Ini adalah Suatu bentuk Penyangkalan Kadang-kadang Saya gak bisa Menggambarkan Konkret Tapi perasaannya Sama seperti itu Kadang-kadang Di depan Masyarakat Saya gak berani Mengatakan itu Atau menyangkal Atau menyembunyikan Tapi yang baik Oleh Petrus ini adalah Dia menyesal Setelah melakukan itu Ada penyesalan Dan dia merasa Mau mengulangi lagi Gak bisa Karena sudah terjadi Semacam itu Itu yang terjadi Yang diangkat Maka Ini yang salah satu Bentuk penyangkalan Oh iya Romo Makasih Romo Jadi Tadi seperti Romo contohkan Seperti Petrus Petrus juga menyangkal Tuhan Tapi dia ada Niat baik Jadi dia itu Bertobat Benar Jadi kalau kita lihat Di bacaan berikutnya Setiap orang Yang mengatakan Sesuatu melawan Anak manusia Menyangkal Ia akan diampuni Syaratnya adalah Tadi Bertobat Mengakui Kesalahannya Dan ingin Kembali Hidup baik Jangan mengulang-ulang Terus Ya Mungkin Satu kali Mengulang Karena kesalahan Boleh Tapi Artinya kita Punya niat Untuk baik Jadi Petrus memang Semacam itu Tapi dia Menyesal Mengulang Dan diampuni Ya Jadi ada Pertobatan Dalam diri Si Petrus Untuk melakukan itu Ya Romo Jadi ini ada Pengampunan dari Tuhan Ya Benar Ya Romo Ini di ayat Katakan juga di ayat ini Romo Tetapi Barang siapa Menghujat roh kudus Tidak akan diampuni Menghujat roh kudus Bagaimana caranya Apa yang dimaksud Si Romo Menghujat roh kudus Ini Kalau kita Sering mendengar Roh itu Adalah Kasih Mengampuni Roh itu Adalah Menghidupkan Saling menyemangati Dan Kalau kita Menghujat itu Beratannya kita Tidak mengakui Adanya pertobatan Tidak mengakui Adanya kasih Tidak mengakui Adanya menyemangati Itu kan Sudah dengan sendirinya Ya tidak ada Pengampunan Karena saya Tidak Tidak Mengakui Dalam diri saya Atau tidak Mengakui bahwa Ada kasih Ada pertobatan Kalau orang Tidak mau bertobat Ya tidak bisa Diampuni Mengapa orang Mau bertobat Karena dia Itu percaya Karena roh kudus Bergerak dalam dia Untuk mengatakan Eh Guido Kamu salah Maka kamu Harus membenarkan Jalanmu Dan saya Mengaku itu Dan saya Dengan rendah hati Mengatakan Oh ya saya salah Itulah karya roh kudus Tapi kalau kita Menghujat roh kudus Berarti Kau tidak berkaya Di sana Dan sehingga Tidak ada pertobatan Maka Itu Tidak akan Diampuni Dan tidak Apa namanya Tidak mengalami Pertobatan Dan tidak Begitu Mbak Utami Jadi diampuni ini Diampuni ini Dalam kata Ampuni berarti Dibebaskan Atau bagaimana Diampuni berarti Ya Dibebaskan Dari dosanya Mengapa Dia dibebaskan Karena dia percaya Bahwa Dia akan Dibebaskan Sejauh dia Tidak percaya Itu Tidak dibebaskan Yang membuat Kita percaya Siapa Roh kudus Dan yang Apa namanya Itu yang Bagi kita Kalau kita Mengujat Tidak mungkin Tidak bisa Itu yang terjadi Ini juga Yang dikatakan Disini Bagaimana Dan apa yang Harus kalian Katakan Untuk membela dirimu Sebab pada saat itu Juga Roh kudus Akan mengajarkan Kepada kamu Maksudnya apa Roh kudus Akan mengajarkan Ini yang Dialami oleh Paulus sendiri Paulus sendiri Itu memang Dia orang pandai Tapi dia Tidak bisa Dia tidak tahu Akan mengatakan Apa ke Kelompok Sanhedrin Ketika dia itu Dihakimi Tetapi Roh kudus Yang membuat Dia itu Bisa berkata-kata Ketika persidangan Jadi Jangan kita Pertama-tama Khawatir Mengenai apa Gelisah Mengenai apa Yang kita katakan Apa yang harus Apa yang Saya ungkapkan Dalam Pembelaan saya Jangan Roh kudus Akan mengatakan Kita Akan mengantar kita Bahwa kita Harus berani Asal kita percaya Asal kita percaya Dan kita Mohon rahmat Tuhan Dia akan mengajarkan Pada kita Untuk Mengatakan sesuatu Sesuai dengan Apa yang Dihendaki Tuhan Asal kita percaya Tapi kalau kita Hanya Keras kepala Dengan diri kita Sendiri Dan itu Tidak akan bisa Masuk Roh kudus Kesana Dan mengatakan Sesuatu Pada kita Itu Ya Romo Jadi Romo Roh kudus ini Bekerja di dalam Diri kita itu Seperti apa sih Romo Ya Bagaimana Itu memang misteri ya Bekerja seperti apa Misteri Tapi yang jelas Kalau kita Punyai Setidak Kita punya Kasih Kita punya Cinta Itu adalah Cirinya roh kudus Ada di sana Kepekaan hati kita Muncul Itu Itu roh kudus Yang berkarya di sana Selama itu Enggak kita Pupuk Enggak kita Apa namanya Enggak kita Bina Ya tidak Waktu itu Dia akan ke sana Dia akan bekerja di situ Mbak Utami Begini Kalau kita Bicara mengenai Masalah ini Apa namanya Roh kudus seperti apa Dan kita Itu adalah Memang misteri Tapi yang menjadi Penting untuk kita Kita Hidupi adalah Setiap orang Kalau dia Itu Salah Dan tidak Mengakui kesalahannya Setiap orang Yang kalau dia Melakukan sesuatu Tidakkan salah Tidak mengakui kesalahannya Tidak akan ada Pertobatan Dia akan melakukan Hal yang sama Karena itu Dianggap Suatu yang benar Dan Ya terus Akan jatuh Kesana terus Padahal Itu Suatu Yang salah Itu Keras kepala Mungkin ini ya Ya benar Karena menganggap Bahwa diri Diri saya Paling benar Begitu ya Ya Romo Romo Sebelum kita Tutup acara ini Romo Ada kesimpulan Yang ingin disampaikan Dari permenungan Romo Baik Sahabat Oase Rohani Katolik Saya Mengharapkan Dan kita Dalam bacaan-bacaan Yang kita dengarkan hari ini Kita diharapkan Kita mempunyai Iman Yang Dicontohkan Oleh Abraham Berani 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 Melakukan sesuatu Apa Yang menjadi Kendak Allah Dalam hidup kita Dan kita percaya Kalau kita melakukan itu Pasti Allah Menyertai kita Mengenai hasil Itu Bukan menjadi Jaminan Karena Allah Telah menyiapkan Sesuatu Pasti baik Pada saat itu Tetapi Kita percaya Bahwa Allah Punya rencana Dan menolong kita Dengan Roh kudusnya Yang diberikan Bagi kita Seperti Yang terjadi Pada Pak Rasul Ketika dia Menerima roh kudus Dia berani Berkata-kata Dan bisa berkata-kata Dalam Banyak hal Sahabat Rasul Katolik Saya mengharapkan Kita semua Bisa Menjadi Contoh Untuk Beriman Yang baik Ya Terima kasih Romo Atas permenungannya hari ini Sangat menguatkan kami Sekali Untuk tetap Beranikan diri Tidak menyangkal Tuhan Di depan Orang lainnya Romo Ya Baiklah Sahabat Uasa Rohani Katolik Yang terkasih Kita akan tutup Acara hari ini Dengan doa penutup Dan berkat Kasih karunia Allah Melalui Romo Guido Dana Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Allah Bapak Di surga Kami bersyukur Atas penyertaanmu Pada kesempatan ini Kai mohon Kuatkanlah iman kami Dalam menghadapi Segala sesuatu Yang ada di depan kami Dalam kehidupan sehari-hari Seperti Yang dialami oleh Paulus Seperti Yang dialami oleh Abraham Sehingga kami Bisa berani Mengakui Bahwa engkau Selalu Menyertai kami Dengan roh kudusmu Yang menguatkan kami Ini semua Kami haturkan Kepadamu Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami Amin Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu Semoga kita semua Dan kegiatan kita Hari ini Selalu Dilindungi Dipimping Dan diberkati Oleh yang maha kuasa Bapak Dan putra Dan roh kudus Amin Sahabat wasa rohani Katolik yang terkasih Demikian acara kita Pada hari ini Semoga apa yang Telah disampaikan Oleh Romo Guido Menambah semangat Iman bagi kita Untuk semakin berani Mengakui Yesus Di hadapan orang lain Akhir kata Kami berdua Romo Guido Krishna Hidayat SJ Dan saya Katarina Utami Pamit undur diri Sampai jumpa Pada edisi Wasa rohani katolik Berikutnya Terima kasih